Sering Bapak dan Ibu dengar dan sering Bapak dan Ibu dijadikan suatu obyek untuk penipuan. Atau gampangnya uang Ibu akan dirampok sama mereka pada saat mereka mengatakan ya sudah kita locking saja. Kalau kita trading itu biasanya, biasanya itu udah seperti balapan liar. Kita tahu kan kalau anak-anak muda itu kalau udah malam minggu gitu, lalu dia mulai menggunakan motornya untuk kebut-kebutan. Ujungnya adalah tidak pernah berbicara masalah keselamatan. Selalu berbicara masalah kecepatan. Mereka menginginkan bahwa dirinya yang paling hebat di muka bumi ini dalam mengendari motor atau mobil. Sedangkan untuk yang sudah profesional, tentunya ini akan melekat antara keselamatan setelah itu kecepatan. Itu sebabnya mereka menggunakan baju khusus, menggunakan helm yang khusus, melakukan suatu pelatihan, baru mereka turun di sirkuit. Sedangkan yang pembalap liar atau yang ugal-ugalan itu biasanya melakukannya di jalan raya. Sama seperti trader, mereka berlomba-lomba bahwa saya lah yang terbaik. Setiap hari saya bisa menghasilkan 500 dolar, 700 dolar, 800 dolar. Mereka screenshot semuanya masuk ke dalam media sosial. Tapi sebenarnya Bapak dan Ibu tahu nggak? Bahwa sebenarnya yang mereka lakukan itu adalah tidak berdasarkan keamanan. Mereka tidak mengindahkan apa yang namanya risk management. Mereka tidak mengindahkan yang namanya mengelola risiko. Dan biasanya mereka menggunakan uang-uang yang kecil. 100, 200, 1000, 2000 dolar gitu. Ya kalau habis ya sudah gitu. Mereka batasi cuma segitu. Tapi intinya adalah mereka tidak pernah menggunakan uang yang besar. Mengapa? Karena mereka nggak berani kalau habis sebanyak itu. Dan keadaan inilah biasanya yang membuat para trader-trader pemula memasukkan uang dengan tidak terlalu banyak. Dan mencoba untuk membuat record trading profit yang cukup signifikan kalau menurut saya. Dengan uang 100 dolar bisa menghasilkan 150 dolar. Dengan uang seribu bisa menghasilkan 500 dolar. Untungnya 50 persen. Kamu mungkin dalam hitungan 1 atau 2 jam. Atau bahkan mungkin 1 hari. Tidak mengindahkan keamanan di dalam trading. Tentunya ini yang membuat Bapak dan Ibu akan sulit dapat profit yang konsisten. Karena profit konsisten itu harus dibuat dengan jangka waktu yang panjang. Dengan keuntungan yang logis. Dan melalui pelatihan yang sangat panjang. Jadi kalau sudah melihat ada yang ugal-ugalan dalam trading. Ada baiknya Bapak dan Ibu mulai mengerti. Bahwa sebenarnya pada saat dia hilang atau uangnya hilang dia tidak akan posting. Pada saat biru dia posting. Lalu yang kedua adalah kesalahannya adalah. Kita kadang terlalu percaya dengan apa yang namanya clean sheet. Clean sheet itu semuanya profit. Semuanya hijau. Semuanya kena TP. Dan kalau kita lihat, account historienya itu tampal loss sama sekali. Nah kalau kita lihat dari slide ini, itu biasanya hanya satu pair. Dan apabila ini terjadi, ini biasanya menggunakan robot kok. Kita menginginkan seperti itu. Jadi kadang-kadang kita udah tahu salah. Lalu kita menginginkan tetap menjadi biru. Ini awal mula bencananya. Banyak orang mengatakan bahwa ya sudah kalau kita salah buang aja. Tapi karena manusia mana pernah mau cut loss. Mana mau balik badan. Mana mau mengakui suatu kesalahan. Dan ini adalah wajar. Dan apabila ini diteruskan, maka kalau dapat kecil-kecil, kalau rugi menjadi lebih besar. Karena keinginan harus profit terus setiap kali. Tidak mau ada cacatnya, tidak mau ada dosanya dalam trading. Karena yang penting adalah, bukannya setiap kali trading kita profit. Tetapi akumulasi dalam jangka waktu tertentu, kita bisa menghasilkan profit. Satu minggu misalnya. Trading ada yang loss, ada yang profit, ada yang loss, ada yang loss. Tapi ujungnya adalah profit. Kalau kita lihat, tarik lagi sebulan. Emang hari ini loss, besok profit. Dan begitu satu bulan, ujungnya profit. Seharusnya melihat profit, itu dalam jangka waktu tertentu. Bukan harus setiap trading itu kena TP dan selalu bersih. Apabila ini yang ditayangkan di media sosial, maka kita cuma mengatakan bahwa ini tidak mungkin. Dan ini juga Bapak dan Ibu harusnya sudah tidak percaya karena ini adalah pembodohan masal. Sama seperti yang ada di TV-TV, beli robot gitu. Jalan-jalan, profit gitu. Buat saya itu pembodohan masal. Kenapa? Pada saat seperti sekarang, masih bisa menghasilkan profit. Masih bisa jalan-jalan. Itu tanda tanya besar. Jadi mulailah kita melihat trading itu adalah suatu perdagangan biasa yang kadang-kadang harus profit. Kadang-kadang juga kita dapat mengalami suatu kerugian. Tetapi dalam jangka waktu tertentu, pasti harus profit. Kesalahan kita di dalam trading selalu melihat balance dan tidak melihat equity. Yang namanya balance itu adalah modal kita sebelum kita transaksi. Sedangkan equity adalah modal kita saat ini atau detik ini. Jadi apabila Bapak atau Ibu trading, tentunya kita harus melihat equity-nya, bukan balance-nya. Balance ini bisa naik dan bisa turun. Equity pun bisa naik dan bisa turun. Dikatakan profit apabila equity-nya sudah melebihi balance. Apabila modalnya saat ini sudah melebihi modal awal. Tapi kadang-kadang, gak tahu siapa yang ngajarin, kita justru melihat balance-nya. Balance-nya ada 1 miliar. Equity-nya 200 juta. Masih ngotot bahwa uang kita adalah 1 miliar. Yang bisa ditransaksikan dan yang bisa di-withdrawal atau ditarik, itu adalah equity. Adalah modal kita saat ini. Bukan modal kita sebelum trading atau balance. Bapak dan Ibu, inilah yang biasanya digunakan oleh konsultan, mentor atau marketing dari suatu broker. Yang mereka mengatakan bahwa, Pak, tenang Pak, balance-nya masih ada 400 juta. Tapi equity-nya tinggal 30 juta. Kalau Bapak ingin kembali uangnya dan lebih, maka Bapak harus top up. Supaya kita bisa bertransaksi lagi. Dan biasanya itu ada kasus yang nanti saya katakan berikutnya kesalahan adalah locking. Biasanya ini terjadi pada saat konsultan atau marketing ingin meminta uang kembali kepada Bapak dan Ibu untuk inject atau untuk top up. Sebenarnya nggak ada yang bisa disalahkan. Karena mungkin konsultan atau marketingnya nggak tahu apa bedanya balance sama equity. Atau justru tahu, tapi memang tujuannya untuk menjebak Bapak dan Ibu sebagai investor yang kurang teredukasi. Sedangkan Bapak dan Ibu sendiri tidak menanyakan secara detail istilah-istilah yang ada di dalam trader empat atau account Anda. Karena disitu pasti ada balance, ada equity, ada margin, ada free margin, ada margin level. Semua itu tentunya mempunyai suatu arti-arti. Tapi untuk mudahnya, uang Bapak dan Ibu saat ini itu adalah bukan balance dan itu adalah equity. Jadi mulai sekarang cek equity Anda, hanya seperti itulah sisa uang Anda saat ini. Dan jangan pernah berhayal bahwa nanti akan sampai di balance. Perlu kerja keras. Tidak mudah memang kita melakukan suatu yang namanya cut loss atau kehilangan uang. Untuk mengembalikan itu, yang hilang, itu cukup waktu yang lama. Cukup menyita energi. Sehingga, yuk Bapak dan Ibu mulailah bertransaksi dengan baik. Yaitu, lihat apakah modal saat ini sudah melebihi modal awalnya. Apakah equity saat ini sudah melebihi balance-nya. Kalau kurang, itu tandanya Bapak dan Ibu sedang ada floating. Atau kita sebut ada floating minus. Untuk yang berikutnya, kesalahannya adalah biasanya, biasanya yang namanya trader itu overtrade. Kelebihan volume. Uangnya sedikit, belanjanya banyak. Nah, kalau ini yang terjadi, itu sama seperti truk yang kita lihat di sini. Truknya mengangkut bahan yang lebih berat. Ukurannya lebih besar. Dan ini tentunya akan membahayakan si supir truk itu sendiri. Bahkan membahayakan orang lain. Tradingannya overtrade tentunya akan membahayakan Anda sendiri karena Anda gampang stres. Dan apabila Anda investor, tentu cara tradingnya overload ini akan sangat berisiko untuk keuangan Anda. Tujuan overtrade apa sih sebenarnya? Untuk menghasilkan suatu profit yang besar dalam waktu yang singkat. Ini hampir-hampir sama dengan judi. Karena biar bagaimanapun juga, yang namanya trading, mempunyai suatu profit konsisten, itu biasanya terakumulasi agak lama. Bukan waktu-waktu singkat. Biasanya metode ini sangat digermari oleh para marketing broker. Karena dengan Anda in-out, 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 mereka dapat komisi banyak. Tapi nggak ada suatu solusinya. Mulailah berhitung supaya tidak overtrade. Tidak volumenya terlalu banyak yang dibelanjakan. Karena kalau misalnya terlalu banyak, maka kita akan melihat equity Anda makin tambah lama. Semakin, semakin turun. Jadi salah satu cara untuk supaya kita dapat mengeluarkan risiko, biasanya kita gunakan average. Kita beli di harga tertentu, lalu dia turun, kita akan beli kembali. Lalu harganya turun kembali, dan lebih murah kita tentunya akan membeli kembali. Kesalahannya ada di mana? Kesalahannya adalah diri martingal. Selalu melipatkan lot yang sudah ada. Misalnya, buy satu lot. Dia turun, buy lagi dua lot. Dia turun lagi, buy empat lot, dan seterusnya. Kalau kita lihat seperti ini, maka kita akan melihat bahwa ada satu, dua, tiga, empat, lima. Ada lima layer dengan lot yang berbeda. Sangat berbahaya. Berbahaya sekali. Mengapa pada saat harga mementuk spike, maka semua akun yang ada akan tertutup apabila semuanya Anda menggunakan martingal. Martingal ini tujuannya buat apa? Untuk supaya cepat. Cepat profit. Tidak selalu nunggu di paling atas, dia naik sedikit saja sudah tertutup. Kenapa? Karena yang paling bawah banyak sekali lotnya. Ini sangat berbahaya tentunya. Sehingga jangan pernah bapak dan ibu mencoba dengan martingal. Martingal akan berhasil pada saat harganya set way. Pada saat harganya satu arah, martingal tidak pernah bisa profit secara konsisten. Dan tentunya, ini yang sering bapak dan ibu dengar, dan sering bapak dan ibu dijadikan suatu obyek untuk penipuan. Atau gampangnya, uang ibu akan dirampok sama mereka pada saat mereka mengatakan, ya sudah kita locking saja. Risk management masalah locking itu benar. Teorinya juga benar. Yang salah bagaimana? Yang salah adalah dia tidak bisa membuka locking tersebut pada saat dia mulai melakukan locking. Apa sih locking? Locking itu adalah open position buy. Pada saat harga turun, langsung dia open position sell. Sehingga terjadi suatu penguncian. Buy dan sell harga dimanapun, pasti punya equity yang sama. Tujuannya pertamanya adalah menjaga equity. Tapi ke depannya, kita bisa tahu bahwa sebenarnya ini bisa-bisanya. Dari konsultan atau trader yang berusaha untuk merampok uang Anda lewat sistem trading yang namanya locking. Banyak orang menanyakan kepada saya bagaimana cara membuka locking. Sebenarnya apabila kita punya open buy, lalu kita punya open sell. Secara logis saja, buy ketemu sell itu sebenarnya tidak ada open position. itu sama dengan cut loss sebenarnya. Tapi karena perusahaan, broker, nggak tahu broker mana ya. Mau luar-luar negeri sama saja gitu. Mau luar negeri, mau luar negeri sama saja. Yang kita cari tentunya broker yang fair. Bukan broker yang bandel. Locking itu hanya akan menambah biaya ina. Yang tadinya satu sekarang menjadi dua. Spreadnya yang tadinya satu menjadi dua. Karena semuanya dikalikan dua. Dan ini membuat equity Anda jauh lebih cepat turunnya nantinya. Hindari locking kalau Anda nggak ngerti bagaimana cara bukanya. Nah, semua itu tentunya akan tergambar di dalam suatu pelatihan. Jadi, kalau ada pelatihan, cari yang ngurusin money management, ngurusin fundamental dan technical. Jadi, kalau ada workshop cuma sepotong fundamental aja, nggak usah ikut. Kalau menurut saya. Nggak penting. Kenapa? Karena pada prinsipnya, market itu selalu digerakkan oleh tiga faktor. Yang pertama adalah fundamental, technical, dan yang terakhir adalah sentiment. Tetapi landasannya, tentunya dia harus belajar masalah money management. Ini adalah suatu buat khusus yang Bapak dan Ibu akan bisa ikuti nantinya. Apa sih perbedaannya antara money management, fundamental, dan analisa technical? Money management adalah modal yang optimal yang dibutuhkan untuk melakukan suatu transaksi di forex. Bagaimana cara kita menghitung? Yang berikutnya adalah fundamental. Fundamental ini adalah metode untuk mengetahui ke depannya dengan menggunakan data ekonomi, geopolitik, dan lain. Dan saat ini tentunya gunakan data kesehatan. Dan yang terakhir, tentunya Bapak dan Ibu sudah mengerti bahwa pembelajaran itu harus mempunyai suatu paket yang lengkap yang isinya ada money management fundamental dan teknik. Dan tentunya suatu lembaga pendidikan itu harus membuat mereka jauh lebih pintar sebelum dibandingkan dengan sebelum mereka dilatih tentunya. Dan ini adalah foto-foto pada saat salah satu member kami itu berhasil menjadi head fund di luar negeri dan bukan di Indonesia. Jadi Bapak dan Ibu hilangkan bahwa yang namanya orang Indonesia itu bodo-bodo dalam trading. Justru mereka pintar-pintar. Ini adalah buktinya dan ini adalah anggota member dari Imperium Strategi. Karena dari dulu sampai sekarang kami melakukan bukan seminar, kami melakukan suatu pelatihan. Pelatihan itu kami melihat satu persatu orang agar bisa menguasai ilmu ini. Yang kita sampaikan. Nah, Bapak dan Ibu semuanya akan tercatat di dalam e-youtube kami dengan channel Imperium Strategi TV. Dan ini adalah jadwal kami di beberapa kota di bulan Desember. Ada Jakarta, ada Bandung, ada Bali, Samarinda dan ada Surabaya. Dengan income kita yang sedikit dan kita belanja lebih banyak di akhir bulan pasti kita akan membukukan hutang. Tapi kalau kita mempunyai penghasilan yang banyak dan kita mulai belanja dengan atau hidup kita sederhana tentu kita akan di akhir bulan membukukan suatu yang namanya keuntungan. Ini gak lain adalah bagaimana kita membuat atau menjalani suatu trading dengan cara yang baik dengan mengikuti money management rules. Dan kesalahan yang berikutnya adalah para trader senang menggunakan martingal. Martingal itu adalah menggandakan pada saat harga tidak sesuai dengan yang diharapkan. Apabila kita beli langsung harganya turun lalu kita beli lagi dengan jumlah dua kali lipat dibandingkan yang pertama. Jadi turun lagi kita kalikan lagi dua kali lipat dan seterusnya tujuannya adalah pada saat dia naik sedikit semuanya akan di clear all position. Apakah ini benar? Gak selalu seperti ini karena market dapat bergerak satu arah dengan tail yang sangat panjang. Apabila ini terjadi uang Anda akan habis karena Anda bisa lihat bahwa satu, dua, empat, delapan dan terakhir adalah enam belas itu lebih dari tiga puluh lot di dalamnya wadah layer cuman satu, dua, tiga, empat, lima layer. Tentunya yang terakhir itu adalah jangan pernah melakukan locking kalau Anda gak mengerti bagaimana cara membuka locking. Karena membuka locking itu itu membutuhkan suatu pengetahuan yang cukup. Awalnya locking adalah menghemat equity yang ada mencegah supaya tidak bisa harga tidak kemana-mana lalu nanti setelah harganya stabil lagi kita akan masuk dan buka. Bapak dan Ibu inilah yang selalu ditawarkan oleh marketing Anda IB Anda, mentor Anda dan konsultan Anda supaya uang Bapak dan Ibu habis. Jangan pernah locking Locking itu sebenarnya adalah suatu metode yang tidak pernah bisa untuk dipertanggungjawabkan untuk di hari-hari berikutnya. Locking Anda baiknya, Anda buy lalu harga turun, Anda sell dan Anda harus bisa buka hari itu juga. Baik Bapak dan Ibu kita akan ketemu lagi di minggu depan. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sehat dan kita akan terus sharing dan diskusi seperti ini setiap minggunya untuk Indonesia jauh lebih baik dalam hal investasi. Terima kasih Bapak dan Ibu selamat sore dan selamat beraktifitas. Terima kasih telah menonton!